Oke lah teman-teman ya, jadi sebelumnya kita sudah mendapat kabar Kalau Manggaka dari Bersrek atau Kentaro Miura Sensei Namanya bener gak? Kentaro Miura Sensei Kalau misalnya salah tolong kasih tau gue Itu sudah wafat gitu Jadinya status dari Mangga Bersrek itu menurut gue sekarang masih abu-abu Cuman sekarang gue mendapatkan informasi dari Fanspec Anime Senpai Dan ini pakai bahasa Inggris Bersrek chapter 364 akan dirilis pada 10 September gitu kan Jadi Bersrek Andres dan akan dirilis di majalah Young Animal Magazine gitu kan Pada tanggal 10 September Dan ini kabarnya gitu Akan satu scene dan the best of manga membukul Jadinya akan dibundle dengan karya-karya terbaik dari Miura Sensei gitu ya Tentang ini Jadinya seperti yang teman-teman tau Jadi ini bukan karangan atau lanjutan Lebih ke memperjelas aja gitu kan Tentang kerennya Artwork-artwork yang dibuat oleh Kentaro Miura Sensei Jadi pertanyaan adalah Statusnya ini bakal dilanjutin atau selesai disitu aja Mungkin bayar teman-teman yang bertanya Lalu ketika gue baca komentarnya Gue pun langsung bingung kenapa Karena gue gak bisa bahasa Inggris Jadinya bagi yang ngerti bahasa Inggris Ya lo bantuin gue gitu lah Gue gak bisa bahasa Inggris Kalau misalnya bahasa Bahasa pingwin bisa gue Nah Tapi harapannya sih ya Harapannya sih memang yang terbaik itu adalah Ini manga berakhir disitu aja kali ya Soalnya kalau memang dikarang oleh orang lain Biarpun itu anak Ataupun asisten dari Miura Sensei Menurut gue sudah beda rasa gitu ya Dan juga ini udah menjadi tanda-tanda Untuk para mangaka itu Agar siap-siap lah Kalau misalnya punya ending lah ya Seperti One Piece kan Siapapun disini pasti gak mau termasuk gue Kalau tiba-tiba One Piece itu Ya Allahualam ya Apa yang jadi dengan Uda Sensei gitu Kita gak tau ya Apalagi kalau sampai digantung Kita gak tau ending salah satu karya-karya kesukaan kita Kita bisa sakit hati gitu kan Dan juga padahal kita udah nunggu lama Eh kagak selesai-selesai gitu Ya oke lah 10 September gue juga gak tau Bakal baca apa enggak Bakal nemu dimana Apakah nanti ada versi di internetnya atau enggak Gue juga kagak tau gitu ya Soalnya gue kagak baca manganya gitu Gue nonton animenya Ya berhapun animenya yang tahun 98 doang yang bener Yang tahun 2016 2016 kagak gitu kan Jadi sebenarnya ada dua versi ya Ada keluaran anime tahun 98-nya Ada yang remake yang tahun 2016-2017-nya Yang pasti gak gue recommended banget Karena penggunaan CGI yang terlalu berlebihan Jadi kesannya kayak Anime-nya ini jadi bahan percobaan aja Untuk ngeliat apakah 3D CGI-nya ini akan laku di masyarakat atau tidak Dan ternyata tidak gitu kan Ya oke lah Semoga aja dengan rilisnya chapter terbaru itu Sedikit bisa menjawab rasa penasaran dari penikmat bersek Karena gue penikmatnya juga gitu kan Ya karena juga lu pasti pernah tau Di my anime list bersek adalah manga dengan rating tertinggi Sampai 9,35 Dan itu rating yang tinggi banget gitu ya Ya oke lah Hanya itu aja yang bisa gue bacotin di video kali ini Thanks for watching I'm CRY And see you next time Sub indo by broth3rmax And see you next time